Cendu adalah ibu kota provinsi Sichuan dan berpenduduk sekitar 14 juta jiwa. Kota ini dipandang sebagai salah satu kota yang layak didiami. Menurut sebuah survei, Cendu termasuk salah satu dari 5 kota di Tiongkok yang saling layak ditinggali. Keempat kota lainnya adalah Hangzhou, Changsha, Ningpo, dan Kuning. Kelima kota ini unggul dalam hal transportasi, harga rumah yang terjangka, pelayanan kesehatan yang baik, dan pendidikan. Cendu adalah kota pelas yang diperkirakan didirikan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Pengunjung tentunya dapat menikmati jajat-jajat kejayaan masa lalu seperti Tugu dan bangunan kuno. Salah satunya adalah salah satu kota tua yang bernama Qingliang Street. Hal itu direkonstruksi seperti suasana pada masa pemerintahan dinasti Qing. Di sepanjang jalan ini berdiri rumah-rumah tradisional bergaya secuan yang dikombinasikan dengan arsitektur Tiongkok modern. Bangunan-bangunan itu difungsikan sebagai restoran, pokok, dan tempat pertunjukan kesenian. Di sini Anda juga bisa berburu makanan khas secuan yang terkenal pedas. Masakan secuan banyak menggunakan bumbu malah yang dapat membuat sang suh pendas tetap menempel di lidah. Anda juga dapat mencicipi teh secuan. Konon di masa lalu, kemuliaan keanginan teh ini sering dilakukan masyarakat Tiongkok sambil duduk-duduk di tempat terbuka dan bermain mahiyong dua peluang. Qingliang Street tidak sejauh dari patung raksasa pemimpin Tiongkok kelas itu. Patung itu memiliki tinggi 3 meter dan terletak di depan lapangan terbuka yang bernama Tianfu Square. Kemudian tempat yang tidak kalah menarik adalah pusat penelitian dan pemeliharaan panda yang berada sekitar 30 menit dari pusat kota Chengdu. Belum mengangkat rasanya jika Anda tidak kesalah, karena kita tahu bahwa Tiongkok sangat identis dengan binatang lucu ini. Salah penekan dalam bambu ini aslinya berasal dari provinsi Sichuan dan banyak dijumpai di pegunungan sekitar provinsi itu. Salah ini juga telah menjadi maskap kota Chengdu. Selain itu, panda juga adalah salah satu maskap olengklada yang diselenggarakan di Beijing pada tahun 2008. Nah, kita ingin melihat keindahan alam yang menakjubkan, Anda pun dapat berkunjung ke lembah Chiu Chai Kho. Tempat ini adalah salah satu atraksi alam terindah di dunia. Walaupun agak sedikit jauh dari kota Chengdu, tetapi pemandangan alamnya dapat membuat Anda terasa di negeri Dongeng. Nah, terdengar, demikianlah tadi petualangan kita di kota Chengdu. Informasi tadi juga sekaligus mengakhiri edisi Jelajah Tiongkok hari ini.